Intro Yang ketiga Dari adab Membaca Al-Quran Yaitu Fi Wajhil Gismah Di dalam pembagian Yang kemarin kan ukuran membaca Ini Fi Wajhil Gismah Cara membagi Untuk bisa Menghatamkan Seminggu sekali Atau satu bulan sekali Seperti yang dijelaskan Di sebelumnya Ada pun orang yang menghatamkan Dalam satu minggu sekali Ini perlu membagi Al-Quran dengan tujuh pembagian Jadi Al-Quran yang tiga perujus dibagi tujuh Dan itu dilakukan oleh para sahabat Para sahabat itu Di dalam membaca Al-Quran Membagi Dari surat ke surat Yang ia bagi Dalam satu minggu Sehingga Dalam satu minggu sekali Hatam Satu kali Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Uthman bin Afwan Sayyidina Uthman bin Afwan Memulai membaca Al-Quran pada malam Jumat Dari surat Al-Fatihah Sampai Surat Al-Ma'idah Jadi beberapa juz Al-Baqarah Al-Imran Dan An-Nisa Tiga surat Al-Ma'idah ini berada di juz ke enam Berarti Lima juz lebih Di malam Jumat Kemudian malam Sabtu Dimulainya dari surat Al-An'am Berarti sampai Al-Ma'idah selesai Berarti sampai juz tujuh Sampai juz tujuh lebih Juz hampir tengah Hampir tengah Hampir setengah juz dari juz tujuh Kemudian dari malam Sabtu Dari surat Al-An'am Sampai surat Hud Surat Hud itu Selesai Di juz dua belas Akhir Di juz dua belas Akhir Dari juz dua belas awal Atau juz Ya juz sebelas akhir Juz sebelas akhir Sampai juz dua belas Juz tiga belas Dari surat Al-An'am Juz ketujuh Sampai Al-Anfal At-Taubah Yunus Dan Hud Kemudian malam Ahad Dari surat Yusuf Sampai Mariam Dari surat Yusuf Sampai Mariam Kemudian malam tenen Dari surat Toha Sampai Tosimim Ini Juz sembilan belas Atau Kemudian malam selasat Dari Al-An'kabut Juz tujuh belas Sampai surat Sod Juz dua puluh Tiga Selesai Malam Rabu Dari Alif Lamim Tenzil Sampai Ar-Rahman Malam Rabu Malam Kemis Hatam Jadi dibagi berapa Dibagi Tujuh Sepertinya disebutkan Jadi Al-Quran Tiga puluh Juz Dibagi tujuh Setiap malamnya Dibagi dari surat ini Ke surat ini Dari surat ini Sampai Selesai Begitu juga Ibn Mas'ud Dibagi tujuh Tapi beda Dengan yang Ditertibkan Oleh Sena Uthman Dibagi tujuh Sama dengan Sena Uthman Tapi beda Gak sama Malah hasil Intinya Membaginya Dengan Tujuh bagian Ada lagi dikatakan Ahzabul-Gur'an Sab'atun Hizib Quran itu Ada tujuh Hizib pertama Tiga surat Kedua Lima surat Ketiga Tujuh surat Keempat Sembilan surat Kelima Sebelas surat Enam Tiga belas surat Tujuh Yaitu dari surat Kof sampai akhir Jadi pertama Tiga surat Al-Baqarah Al-Imran Dan An-Nisa Yang kedua Lima surat Berikutnya Itu Ambil lima surat Kenapa? Lebih pendek Lebih pendek Surat-suratnya Al-Baqarah Panjang Al-Imran Panjang An-Nisa Panjang Lumayan Kan gitu Kemudian setelah itu Lima surat Nah lima surat ini Lebih Pendek Dari sebelumnya Atau lebih panjang sedikit Kemudian tujuh surat Sembilan surat Naiknya itu berarti dua-dua Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga belas Kemudian dari surat Kof sampai Akhir Ya surat Kof sampai Akhir Cuma Ya banyak surat Dari surat Kof sampai akhir Banyak surat Tapi Dari Juz 27 itu Sampai Tiga Tiga puluh Nah begitulah Para sahabat Di dalam Membagi Al-Quran Untuk Hizib Dan itu pun Ada kabar Dari Rasul S.A.W. Seperti itu Sebenarnya Dikatakan An-Aus bin Hudhaifah Kala Sa'altu Ashabah Rasulullah S.A.W. Kayfah Yuhazzibun Al-Quran Aus bin Hudhaifah Ini bertanya Kepada Para sahabat Nabi Bagaimana Cara Membagi Al-Quran Menghizibkan Al-Quran Lalu Dijawab Thalath Khamas Sabat Tise Ehda'asyar Wa thalath Ta'asyar Seperti yang disebutkan Tadi Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga Belas Kemudian Hizbul Mufassol Yaitu surat Kauh sampai Akhir Nah ini tentunya Dilakukan ini Oleh para sahabat Kenapa mereka Lakukan dari surat Ke surat Bukan dari Jus Ke Jus Sebelum adanya Jus itu Sebelum adanya Jus Jusan Maksudnya Sebelum ada Jus satu Jus dua Jus tiga Sebelum ada Itu Sebelum dibuat Itu Mereka Memakai surat Memakai Surat Dari surat Ke surat Setelah adanya Jus Berubah Sudah Berubah Nah dan itu Dilakukan Ditarim Ditarim itu Dilakukan Sama dengan ini Dihizibkan Dibagi Al-Quran Dihabiskan Dalam Satu Minggu Tapi mungkin Lebih ringan Karena apa Dibaca Di dua Waktu Bainal Isya'en Antara Mahrib Dan Isya' Dan juga Sebelum Terbitnya Fajar Jadi Antara Mahrib Dan Isya'en Dan sebelum Terbitnya Fajar Atau Setelah Salat Subuh Bainal Antara itu Antara Sebelum Terbitnya Fajar Atau Setelah Salat Subuh Satunya Bainal Isya'en Dihatamkan Di hari Kamis Dihatamkan Di hari Kamis Itu Ditarim Dan itu Umum Di masjid 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 Sehingga Ada Di sebagian Masjid Itu Hizibnya Itu Tercatat Kalau tidak Salah Itu Yang merangkum Dari Sheikh Fadhal Bafadhal Kalau tidak Salah Sheikh Fadhal Bafadhal Atau Ayahnya Yang merangkum Untuk Dijadikan Hizib Al-Quran Ditarim Di masjid Masjidnya Sehingga Seminggu Sekali Hatam Kita Satu Jus Kadang Masuk Kadang Enggak Dan Isuk Sore Tambah Isuk Sore Al-Gadamin Ngikuti Itu Tidak Perlu Langsung Tapi Gadaman Al-Gadamin Setapak Demi Setapak Tapi Kalau sore Oh bisa Kalau pas Jaga Tidak Joko Ya Esok Gadaman Al-Gadamin Nah Tapi Ngikuti Setapak Demi Setapak Ini Harus Diiring Apa Bijidin Gadaman Al-Gadamin Bijidin Awzai Jadi dengan Semangat Bukan Setapak Demi Setapak Tapi Lemes Tidak Tapi dengan Semangat Nanti Perlu Nanti bisa menghatamkan Dalam satu minggu Dua Dalam satu minggu Sekali Sekarang kan kita Satu bulan sekali Hatamannya Kesuen Gak enak kan Makan-makannya Satu bulan sekali Biar makannya Setap minggu Nanti Terima kasih Terima kasih.